Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Al-Hadi Niyah, Al-Fatiha. Terima kasih. 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 Sholat Gak usah jauh-jauh bu Lebih ringan mana dirasain deh Aku harus sholat sama aku perlu sholat Mana yang lebih enak kira-kira Kenapa begitu Karena Datang dari aku yang Memerlukan Berarti Kalau tidak datang dari keperluan Itu datang dari keharusan Keharusan itu datang dari ego Tapi keperluan itu Datang dari sadar Gue kalau orang udah perlu Gak usah dicuruh Pasti ngerjain aja Ya Makanya maaf ya Kadang emang orang harus dipaksa dulu Untuk ngerjain sih memang Gitu Nunggu sakit dulu baru olahraga Misalnya Nunggu sakit dulu baru aware Sama tubuh gitu misalnya Tapi pada dasarnya Ketika kita berbicara konteksnya perlu Perlu itu datang dari wilayah Yang namanya Sah Sadar Dan ego itu biasanya Terkait dengan belief system Gitu Dan kita tahu bahwa belief system ini Mayoritas diisi oleh Dogma Dan Dok Doktrin Dan kalau udah dogma dan doktrin Yang Mendorong kita melakukan Udah pasti memuaskan ego aja Contohnya apa Kenapa soalnya takut Dosa gitu Kenapa takut dosa Takut masuk Neraka Berarti disini ada ketakutan gak Ada Makanya agama tuh Jalurnya pake jalur takut sih Sebenernya Tapi pada Pada ketatanan tertentu Perlu Dogma tuh perlu Tetapi Poin utamanya adalah Kalau konteksnya yang namanya Sadar Itu wilayah yang keluarnya Dari yang namanya Akal Gitu Nah jadi Pilihan kita Mau menggunakan Akal Atau mau menggunakan Dogma Udah gitu aja Sampai sini oke Oke Tuh ini Jam-jam segini Memang ya Jam-jam Krusial Jam-jam Dahsyat Gitu ya Oke ya Kita Preparation dulu Untuk ini gitu Nah sekarang pertanyaannya Boleh gak punya ekspektasi Ya Bukan boleh lagi sih Ekspektasi ini Bagian dari Sesuatu Nanti kalau kita bicara Ini Spirit lah Semangat kita gitu Entah mau bicara Visi Misi Gitu Jadi gini Belajar spiritual Melepaskan ekspektasi Gak juga sih Gitu Justru Quote and quote Yang penting adalah Bukan ekspektasinya Tetapi Tidak bergantung Kepada Hasil Gitu Jadi bukan Bukan jadi Aduh Aku udah gak pengen apa-apa Gak Gak Berekspektasi Bukan Justru Semakin kita menggunakan akal Kreativitynya pasti naik Gitu loh Tetapi Kreativity dalam bentuk Apapun yang dilakukan Tidak akan Fokusnya Kepada Hasil Makanya inilah yang kita sebut Sebagai Letting go Kalau pernah denger tuh Letting go aja Lepasin aja Kenapa? Karena hasil Bukan urusan kita Gitu masalahnya Tapi usahanya Mah Si Mah Bu yang menumbuhkan padi Petani bukan? Yang menumbuhkan padi Petani bukan? Bukan Tapi Kalau gak ada petani Padi ada gak? Nah gitu Berarti wilayah Menanam wilayah petani Tetapi menumbuhkan Urusannya Semesta Sistem gitu Nah Artinya apa? Hasil ini Lebih akan Lebih Akan concern Kepada Hukum Nah hukum ini Nanti kaitannya Sama takdir gitu Nah jadi Yang membuat takdir Itu siapa sih? Wow Takdir itu kan Ukuran tuh ya Betul gak? Bu Ulang ya Ini penting nih Penting Allah itu Cuman Nyiapin sarana Sama sistem Udah Semua yang terjadi disini Tergantung kita-kita semua deh Gitu kira-kira Sesuai sama hukumnya Atau enggak gitu Makanya hidupku Tergantung pilihanku Gitu gak kira-kira? Iya Contoh-contoh Ibu bapak pernah denger Ada kata-kata Ujian pernah gak? Yang menguji kita siapa? Allah sih Ngomong Allah lagi nih Allah mengujiku Terus Allah bilang Siapa yang menguji sih? Kamu aku uji Aku enggak juga Enggak ngaruh Buat aku gitu Bu pak Ini pertanyaan Logik simpel ya Allah maha tau gak? Sip ya Kalau Allah maha tau Ngapain dia harus Nguji seseorang orang Nanti dia tau Hanya ujiannya gimana Betul gak? Iya Jadi kita diuji gak? Enggak Ini jawaban-jawaban Kekenyangan karbohidrat Nah maksud saya Segala bentuk apapun yang dilakukan Semuanya kembali kepada yang namanya Konsekuensi Udah selesai Jadi Allah tuh ngasih sistem Ngasih sarana Kita disini lagi belajar Maka ujian datang dari mana? Perilaku kita Gak bisa kita Gara-gara Allah memberikan ujian Gitu Terus kalau lagi Kita agak-agak gak suka Diganti tuh kata ujiannya Allah mengazab aku Gitu bu Karena situasinya kita gak suka Gitu Berarti kan urusannya Bukan masalah sistemnya Tapi kita suka atau enggak Gitu kira-kira Betul gak? Artinya Semua konsekuensi ini Akan menjadi sebuah Realitas Nah Urusan nanti adalah Nerima realitas Atau nolak realitas Gitu aja udah Sip ya Berarti pertanyaannya Musuh terbesar kita adalah Dalam penolakan Realitas Siapa yang nolak? Nah gitu Jadi Ada gak faktor eksternal Contoh-contoh Ibu bapak Gak usah hal simple aja ya Bisa gak orang lain Menyakiti hati kita Nah Mulai lanjut Ini jawaban-jawaban Asbun tuh gini nih Gak bisa Kita Yang Membiarkan Dia Menyakiti hatiku Betul gak? Iya Karena kalau Kalau yang ngomongin Apa aja Kitanya Gak Dalam tanda petik Quote end quote Gak ngaruh buat kita Omongan orang lain Bisa menyakiti kita gak? Enggak Berarti Yang membuat kita sakit Siapa sebenarnya? Terus nyalahin siapa? Allah Mengazab aku Habis itu Setan lagi disalahin Ini setan sih Ah gitu Setan juga kesel Disalahin mulu gitu Apa urusannya gitu? Gitu sih kira-kira Sip ya Gitu ya Jadi bukan Gak boleh Bukan Jangan ada ekspektasi Bukan Apalagi Udah deh Pokoknya Kalau udah mulai Diarah ke sini tuh Apatis gitu Gak ngapa-ngapain gitu Enggak lah Gitu Tetapi point of view-nya Lebih fokus Bagaimana kita Dalam menjalankan Wilayah yang namanya Pro Proses Karena hidup adalah Pro Proses Nah Kan saya sering nanya gini Ibu dan Bapak Kita tuh Belum Islam Sampai kapanpun juga Karena Islam itu Wilayah Pro Proses Makanya tiap sholat Ihdina Siroto Musnah Tunjuknya jalan yang Lurus Berarti udah lurus belum? Udah gitu aja Gak ada yang lurus Gak ada Semua lagi belajar Lurus Berarti saling terus Meluruskan gak kira-kira? Nah gitu Jadi Ibu Bapak maaf ya Kalau ada orang nyebelin Wajar Dia juga belum lurus kok Gitu Sholatnya juga masih Ihdina Siroto Sama Gitu Gak jauh beda lah Gitu Nah makanya Disinilah perlu Yang namanya Kesadar Nah contoh ya Output dari Akal Itu Sadar Ini outputnya Disadar Jadi kalau sadar Nanti kita ngerti Gitu Apa sih Kesadaran Sampai sini oke? Oke? Nah Sekarang saya tanya Bu Maaf ya Sehari-hari Kita lebih banyak Menggunakan Kesadaran Atau lebih banyak Menggunakan Ini belief system Dogma dan doktrin Kita sebut Habits aja ya Kebiasaan ya Lebih banyak mana tuh Antara sadar Atau kebiasaan Udah jelas tuh ya Fix Jadi udah tau Masalahnya dimana? Di kebiasa Maka bu Mau belajar gimana pun Tidak merubah kebiasaan Nonsense aja Karena urusannya adalah Kebiasaan Jadi kalau pakai ilmu Alam bawah sadar Subconscious mind kita itu 95% Sampai 98% Sadarnya tuh Cuman 5% Gitu Iya Jadi bu Kalau disadari Tiap hari tuh Kita bangun Ulang hal yang sama Diulang-ulang terus loh bu Bangun tidur gitu Gini lagi Gitu Gini lagi Udah bobo Bangun tidur gitu Gini lagi Bobo Gitu aja Udah mulai bosan gak Gitu-gitu kira-kira Program Makanya kita dikasih Masalah bu Sama semesta Supaya apa Bosan gitu-gitu Mulu sih Gitu Supaya apa Kreatif gitu Tapi jangan salah bu Tubuh kita Otak kita Itu tendensinya Dia pengen status quo Gitu Gak mau berubah Pengen gitu aja Makanya ditanya Siapa yang ingin perubahan Ngacung semua Siapa yang mau berubah Kamu dulu Kamu dulu Gitu Nunjuk Perubahan pengen Tapi berubah gak mau Gitu Gak masuk akal Betul gak Sekarang Bu maaf ya Ini kita mau ngomong Agak lebih universal aja Salah satu fungsi agama tuh Memperbaiki ini Agama itu jalan Untuk meningkatkan Tingkat kesadaran Cuman sekarang agamanya Udah mulai agak turun tuh Kelasnya Jadi insti Itu sih Jadi aja banyak-banyakan Padahal pulang ke Tuhan Kalau pakai bahasa pulang Masing-masing atau Banyakan bu Masing-masing Jadi kita mau di member Yang paling banyak pun Pulang sendiri-sendiri gak Ya gak bisa Ya Allah aku Gang member paling banyak nih Umatnya Apa urusannya gitu Betul gak Karena kaitannya Bukan masalah Kita ada di grup apa Bukan Tapi sadar atau enggak Grup itu Membuat kita sadar Atau enggak Sip ya Nah maka nanti kita Ngerti bahwa Ibu Bapak ini langsung Kita ke konklusi ya Supaya gak kerame nih Mi'raj itu artinya Naik ke tingkat Puncak kesadaran Puncak kesadaran Dalam terminologi Quran Disebut sidratil muntaha Al sidra al muntaha Artinya apa Puncak dari semua Puncak Kesadaran Berarti kalau udah Puncak kesadaran Switching 99% Dilakukan dengan sadar Dia ngalir gak hidupnya Ngalir Tapi bukan berarti Gak punya orientasi Bukan Flow aja udah Udah di puncak itu tuh Udah gak ada dualitas gitu loh Bapak Karena ngerti Oh di semesta ini Ada hukum relatif Di semesta ini Ada hukum Oneness Di semesta ini Ada hukum Konsekuensi Dan seterusnya Nah ketidaktahuan kita Tentang hukum ini Membuat kita menjadi Dalam tanda petik Victim Atau korban dari hidup Akhirnya jadi Aku Gara-gara Aku Gara-gara Udah tuh Kita jadi victim Hidup terus Jadi jangan anggap Bahwa orang lain Bisa membuat aku jadi Dalam tanda petik Tidak bahagia Sampai sini oke Ibu Bapak Sip ya Jadi maksud saya Ibu Bapak Jangan berpegang Kepada siapapun Kecuali ke diri sendiri Titik Udah Udah Gak lagi Orang diri ini Yang bareng terus Sama kita kok Betul gak Berarti pertanyaan saya Yang harus diberesin Orang lain dulu Atau diri sendiri dulu Itulah kenapa Nomor satu Do self love Gitu bu Banyak orang yang Pengen care sama orang lain Tapi dirinya Gak beres gitu Self love nya Gimana mau ngasih cinta Kalau belum penuh Dengan cinta gitu Misalnya Maka yang pertama kali Harus diselesaikan Adalah di Diri Sip ya Ini beda tipis Antara sadar Dan EGP Itu beda tipis bu Emang gue pikirin Tipis sih Ignore dan embrace Itu beda tipis Tapi ini kita bicara Bukan wilayah cuek Bukan Karena kalau cuek Kita quote end quote Akan mengulang hal yang sama Sip sampai sini Oke ya Berarti concern kita Keluar atau ke diri Bu Hanya diri yang kita punya Titik udah Itu jangan ngerasa punya apa-apa lagi Nah cuman nanti kita ngerti Diri kita ini Percikannya dia gitu loh Sudah gak ada lagi Sip ya Oke ya Sudah pelan-pelan nih Bismillah Nah sekarang kita bicara Dari terminologi bahasanya dulu Isro Itu artinya perjalanan Mi'raj Itu naik Maka ibu nanti Kalau buka di surat 17 Ayat 1 Itu kalimatnya Diperjalankan hamba Diapain bu? Kalau diperjalankan Sama Menjalankan Beda gak? Beda Berarti kalau diperjalankan hamba Berarti yang namanya Mi'raj Atau Isro Ini untuk siapa Kira-kira Untuk siapa kira-kira Contohnya saya mau kasih analogi dulu gini Pernah denger kalimat gini gak? Atiullah Wa ati rasul Pernah denger? Simple aja ya Kalau Nabi Muhammad Sholat Kita harus? Kalau Nabi Muhammad puasa Kita harus? Kita pakai ngomong harus dulu ya Kita ngomong 2 tambah 2 dulu Kalau Nabi Muhammad tahajud Kita harus? Anggap begitu Kalau Nabi Muhammad Isro Mi'raj Kita harus? Nah siap nih Nah udah Kalau itu Urusan itu gak gitu Masa gitu? Eh bener gak nih? Makanya sekarang Yang namanya Isro Mi'raj Itu cuman didongengin Dan cuman menjadi Sebuah perayaan Gitu Merayakan Isro Mi'raj Pertanyaannya Ngalamin gak? Gitu Oke sampai sini Sip ya Makanya nanti ceritain itu Konteksnya sebetulnya Untuk ham Mbak Ada yang bawa Quran gak? Boleh tolong bacain gak? 17 ayat 1 Terjemahan aja bu Pakai Arabnya Kan suka gak ngerti lah Maha Suci Allah Berarti disitu ada kesucian dulu gak kira-kira? Sip Terus Oke tahan dulu Bu Antara Masjidil Haram Masjidil Akso Itu duluan ada namanya Atau duluan ada benda nya? Berarti konteks disini Bukan ngomongin tempat Gitu maksud saya Sip ya Oke Itu bukan dari Masjidil Haram Ke Akso Ya oke lah Itu dongengnya boleh lah gitu Tapi kita bicara dalam wilayah haki Boleh diulang sekali lagi bu Dari awal? Pelan-pelan Maha suci Allah Yang telah memperjalankan hambanya Kayak tahan dulu Memperjalankan siapa bu? Mbak Berarti kalimat ayat ini Buat siapa? Mbak Mbak Dengerin dulu pertanyaan saya Dengerin dulu Maha suci Allah Yang telah memperjalankan Hamba Oke? Oke? Berarti ayat ini Buat siapa? Kok diri sendiri? Hah? Buat semua? Manusia? Sekali lagi Maha suci Allah Yang telah Memperjalankan Hambanya Memperjalankan apa? Hambanya Sip Saya tanya Maaf maaf nih Berarti ayat ini Buat siapa? Untuk Hamba Karena gak semua orang KTP-nya Islam Menghambakan diri Kepada Allah Betul gak? Berarti levelnya Harus jadi hamba dulu gak? Iya dong Hamba itu Abdihi Disebutnya Nanti Nanti orang yang Menghambakan Jadi Ibadah Oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya Semua orang Menghambakan diri Sama Tuhan gak? Belum tentu Belum tentu Makanya Concernnya ketika Bicara masalah hamba Berarti hamba adalah Level seseorang Yang sudah naik Kedalam tingkat Yang namanya Penghambaan Ibu Bapak maaf ya Kalau sholat Masih ada Mau-mau pahala Menghambakan Allah gak? Gini 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 Pernah denger kata Ibadah gak? Ibu Bapak Kalau denger kata Ibadah ting Yang kepikiran apa? Sholat Orang sholat pasti ibadah gak? Makanya Inna sholati Warnusuki Dipisah tuh Inna sholati Dan ibadahku Dipisah gak? Berarti orang sholat Belum tentu Jadi yang menentukan Orang ini ibadah Atau tidak Apanya? Gini gini Wah bener Ini jam berapa sih? Mudah kan tuh Kayak ditanya-tanya Bahasannya punya Tapi gak apa-apa ya Ibu Bapak ya Nah seperti biasa Ibu Bapak Kalau ketemu saya di mal Ya Saya lagi gini nih Ibu Bapak akan Mempersepsikan Saya lagi apa? Padahal Kalau niat saya Olahraga Boleh gak? Boleh Berarti urusan ibadah Dari yang dilakukan Atau niatnya Betul gak? Berarti ibadah Bukan apa yang dilakukan Bukan Tapi saya komin lagi Ibadah adalah Bukan apa yang dilakukan Tetapi Ketika melakukan Siapa yang menjadi bosnya Kalau saya melakukan ini Bosnya saya ego Karena pengen kaya Berarti yang jadi Tuhan Kayaknya gak? Gak ibadah namanya Betul gak? Meskipun petani Lagi nyangkul Tapi cangkulannya itu Hanya dipersembahkan Untuk Allah gitu Misalnya gampangannya Cangkulannya ibadah Bukan buat dia Yes Berarti mau umroh Mau haji Cuman karena pengen gelar Gak enak sama tetangga Cuman pengen keren Cuman pengen ina Itu ina itu Gak ada nilai ibadahnya disitu Kenapa? Karena dia bukan Menghambakan diri Tetapi Menuhankan ego Udah gitu aja Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti Kalau konteks Yang namanya hamba Hamba itu Sudah keluar Dari ranah Yang namanya E Ego Ya sama Ibu bapak kesini kan Niatnya beda-beda ya Ada yang mau belajar Ada yang cuman Mau ikut makan siang Boleh-boleh aja sih Gitu Tapi konsernya Kembali kepada Ni Niat Nah Level Ni Raji ini Levelnya Para Ham Hamba Ya Ya Pernah denger kan Nabi Muhammad Dibelah dadanya Dicuci pakai air Hizam-hizam Pernah denger gak? Kan bukan 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 Tetapi dia melakukan Pembersihan diri Dari E Ego Nah Sekarang saya tanya Ulang Ulang Berarti si 17 ayat 1 ini Cerita tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad Atau tentang Hambanya Allah Karena kalau ibu lanjutin Ke ayat 2 nya Tiba-tiba ngomongin Musa nanti Oke ya Sehingga nanti Kita akan Mengerti ini Secara cerita Doang adalah Oh Nabi Muhammad Dari Masjid Lahram Masjid Lahram Masjid Lahaksa Udah Nanti ngeliat inah itu Nanti pulang Keluarlah jadi sholat Gitu kira-kira Abis gitu ada Tawar-tawaran lagi Masa Tuhan ngasih Ditawar gitu Emang dagang Apa gimana sih gitu Betul gak bu Pak? Udah gitu dongeng lagi Gak ada yang menyaksikan Gak ada buktinya gitu Ya Dapat maksud saya? Clear ya? Supaya Apa yang kita bahas ini Kita bisa implementasikan gitu loh bu Pak Karena isro miras adalah Part dari daily life Setiap hari kita Itu isro miras sebenarnya Nanti kita ngerti itu Ya Jadi Syarat mutlak Untuk masuk kesini Adalah Menjadi Ham Ba Berarti Kalau menjadi hamba Kira-kira Menukar ini kesini Dan ini kesini Gak kira-kira? Iya Makanya Nanti kita ngerti Bahwa Perjalanan ini Adalah perjalanan menuju kepada Kesah Darah Dan dilakukan malam-malam itu Kegelapan Perjalanan dari gelap Menuju cahaya Makanya Kalau ibu lihat di Quran Perjalanan ini Selalu konteksnya Gelap-gelapan Gelap itu artinya The darkness Dari kegelapan Menuju kepada Cahaya Ibu bapak mohon maaf ya Ini meskipun Matahari ada Terang benderang Tapi kitanya Ter cover oleh ego Kita lagi ada Di kegelapan loh Jadi gelap disini Gak berbicara tentang Suasana Matahari ada Atau enggak Timur dan barat Bukan timur geografis Barat geografis Bukan itu poinnya Sampai sini oke Maka starting poinnya Dari mana tuh Masjid al Haram Haram artinya Apa sih Ini apa sih Jawab Gak boleh lagi Diharamkan Gak boleh Haram itu artinya Suci Makanya Diharamkan oleh Allah itu Bukan gak boleh Supaya kamu Tetap suci Gitu loh Masa masjid Masjid Gak boleh Masa begitu Betul gak Oke Ulang ya Berarti Salah satu Point of view disini Kita penting Mengalami situasi Yang namanya Haram Menuju Kepada sesuatu Yang namanya Akso Akso tuh jauh Gitu loh Quote and quote Berarti Menuju Ketempat Yang dalam Tanda petik Artinya Sangat Jauh Tinggi Nanti bahasanya Makanya Nanti naik Disebutnya Ya Nah Sekarang pelan-pelan Gini Pelan-pelan Bismillah Nah Ibu bapak yang Diharamkan oleh Allah Kira-kira Orang yang Bisa masuk ke dalam Konteks yang namanya Hamba Orang yang kenal diri Gak Iya Karena kalau Belum kenal diri Gak mungkin Menghambakan Gitu Nah Sekarang pertanyaannya Gini Yang namanya Diri Yang Menjadikan kita Konteksnya adalah Hamba Yang Kita bisa Membuat konteks Keluar dari ego Berarti kita harus Kenal diri dulu Gak bu Saya cepat aja ya Karena ini udah Contoh Contoh Ibu dan bapak Kita ini Makhluk fisik Sekaligus Makhluk batin Dalam satu kesatuan Clear gak? Clear Jadi saya gak usah Bahasin lagi ya Oke Makanya Di Al-Baqarah awal Kamu penting Untuk beriman Kepada yang Goib Goib itu Artinya dimensi Ada dimensi lain Nah Berarti pertanyaannya Kalau kita melihat Dalam konteks Yang namanya Raga Masuk sedikit Dalam Raga Nanti kita nemu Segitiga Sama sisi yang penting Contoh 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 Ibu bapak Kita mau melakukan Sesuatu Pertama kali Ngapain dulu Ibu datang kesini Tadi makan Ngambil Apa Dan lain-lain Coba ditelah Itu semua Perilaku kita Datang awal Pemicunya Dari mana Pikiran Pikiran Betul Betul Berarti Ada tiga Poin disini Disebut Pikiran Perasaan Dan emosi Inilah nanti Yang disebut Wilayah jiwa kita Atau disebut Manas Sehingga Pikiran Perasaan Dan emosi Akan membentuk Namanya Gudang Memori Yang nanti Ini datang Dari mana Panca Indra Maka Kita punya Pendengaran Penglihatan Pikiran Itu nanti Akan Distoring Ke gudang Memori Jadi Mau gak Mau Suka Gak Suka Kita ini Hanya Sekumpulan Memori Udah Gitu aja Bu Betul gak Ibu bapak Kalau detik ini Amnesia Kita bareng Ditanya Agamanya Apa Bisa jawab Enggak Namanya Siapa Detik ini Kita kehilangan Memori Kita kehilangan Identitas Betul gak Yes Berarti Kalau gitu Ketika ini Concernnya Adalah Jiwa Ketika ini Concernnya Adalah Pikiran Perasaan Emosi Disinilah Nanti Letak Yang namanya Ego Jadi Kalau kita Masih ada Atau dalam Konteks Ego Masih berkecamuk Kita lagi Ada di dalam Diri Atau Jiwa Yang dalam Tanda petik Bergejolak Makanya Kalau kita Mau masuk Menitih Lebih Dalam Lagi Penting Untuk Membuat Jiwa Ini Tidak Bergejolak Gitu Kira-kira Sampai Sini Oke Sampai Sini Oke Oke Nah Di ranah Psikologi Itu sibuk Disini Bu Tetapi Kalau kita Ngambil Ke wisdom Orang Timur Tasawuf Bicara Ada yang Lebih Dalam Lagi Dari Situ Inilah yang disebut Diri Sejati Atau Inilah yang disebut Alam Ruh Gitu Kira-kira Dari sudut Pandang Tasawuf Gitu Maka Maka Inilah nanti Yang disebut Baitul Baitul Inilah nanti Yang disebut Diri Sejatiku Aku Nah Ibu Bapak Kita mudahkan Boleh ya Inti Dari Mi'raj Adalah Berjalan Dari Fisik Menembus Jiwa Menuju Kepada Diri Kita Yang Sejati Inilah nanti Yang disebut Sidratil Muntaha Gitu Kira-kira Sampai sini Oke Sampai sini Oke Clear ya Berarti Kalau kita Tidak bisa Atau Tidak Main-main Kesini Kita Hanya Muter-muter Di ego Stress Depresi Anxiety Muter-muternya Disini Terus Kenapa Karena Di tengah ini Nanti Akan Mengeluarkan Yang namanya Persepsi Kalau Udah Persepsi Disini Nanti Bicara Benar Salah Ya Dah Ibu Bapak Ini Emang Agak Keribat Sedikit Tapi Oke Sampai Sini Oke Sekarang saya Tanya Ibu Bapak Output Dari Isromira Apa Sop Lat Inti Dari Sholat Itu Adalah Husyu Husyu Itu Artinya Tenang Nyeji Karena Kalau Jiwanya Tenang Kita Bisa Nembus Kesana Gitu Kira 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 Nih Saya kasih Gambaran Gini Ibu Bapak Kalau Ini Ada Gunung Ini Adalah Danau Atau Laut Dia Akan Terpercik Bayangan Perfect Perfect Shadownya Ketika Airnya Tenang Betul Nggak Bapak Kalau Airnya Bergejolak Bayangan Gunung Kebawahnya Jadi Jelek Nggak Artinya Artinya Apa Ketika Kamu Bisa Menenangkan Jiwa Maka Kamu Bisa Memantulkan Menampilkan Aku Di dalam Dirimu Gitulah Kira-kira Maka Nanti Kita Ngerti Bahwa Aku Adalah Dekat Jadi Sekarang Saya Tanya Berarti Kalau Mau Menuju Sidratil Muntaha Menuju Ke Allah Ibu Bapak Harus Tahu Alamat Dulu Nggak Alamat Allah Dimana Alamat Dimana Dekat Apalagi Nanti Di dalam Ini Lebih Dekat Kepadamu Dari Urat Berarti Kalau Kita Berbicara Perjalanan Menuju Sidratil Muntaha Ini Urusannya Letaknya Kilometer Atau Kesadaran Nah Gitu Ini Orang Dari Tuhan Jauh Gitu Tapi Gak Apa Juga Boleh Boleh Aja Berarti Allah Tidak Terletak Dalam Konteks Yang Namanya Letak Geografis Makanya Nanti Ada Perjalanan Menuju Langit Langit Itu Sesuatu Yang Tidak Terbatas Ibu Kalau Lihat Langit Kemana Itu Ma'awan Tuh Langit Ini Langit Langit Sampai Sini Oke Sampai Sini Oke Dapat Ya Jadi Simpli Ibu Bapak Habis Ini Kita Praktek Supaya Tidak Terlalu Teoretical Banget Gitu Karena Insya Allah Begitu Ibu Bapak Ngerti Ini Kita Bisa Kontrol Life Quote En Quote Karena Kenapa Kita Akan Tahu Hal Yang Paling Penting Untuk Kita Telah Setelah Ini Ya Saya Ulang Dulu Berarti Tadi Yang disuruh Isro Miraj Yang disuruh Perjalanan Isro Makanya Kan Surat 17 Surat Apa Pak Pak Alih Isro Tim Mak Aris 70 Sih Nanti Puncak Dari Sidrat Tim Muntah Ada Di Surat 53 Anajem Wah Itu Seru Cuman Kalau Saya Bahas Ini Satu Satu Puyang Aja Mending Kita Ngerti Sip Ya Supaya Nanti Habis Gini Ada Hal Yang Bisa Dilatih Dalam Konteks Keseharian Udah Ulang Sedikit Lagi Ulang Diperjalankan Hamba Betul Bu Pak Berarti Ayat Ini Buat Siapa Berarti Kita Mau Diperjalankan Jadi Bu Bapak Kita Hamba Allah Bukan Dijawab Aja Masing Masing Belum Tentu Karena Hamba Itu Kesadaran Kalau Ngomong Hamba Tapi Tiap Hari Omongannya Sesuai Sama Egonya Bukan Hamba Namanya Makanya Ahmad Bin Abdillah Abdihi Itu Artinya Adalah Ham Hamba Karena Jangan-jangan Kita Menghambakan Diri Kepada Ego Gitu Bu Sip Ya Clear Ya Kan ingat Tuhan Itu Ada Dua Tuhan Yang Menciptakan Kita Atau Tuhan Yang Kita Ciptakan Kalau Kita Cuman Menuhankan Yang Kita Ciptakan Akhirnya Apa Menuhankan Identitas Menuhankan Harta Menuhankan Jabatan Menuhankan Status Dan Seterus Dan Seterusnya Yang Udah Menuhankan Identitas Ngomong Aku Adalah Hamba Nah Gimana Gitu Enggak Kamu Cuman Mementingkan Identitas Gitu Sip Ya Berarti Syarat Mutlak Isra Mirat Jadi Apa Dulu Bu Berarti Syarat Mutlak Menjadi Hamba Menjadi Masjidil Haram Dulu Nggak Dalam Tanda Petik Su Suci Konteks Suci Disini Artinya Apa Bahasa Gampangnya Menenangkan Ji Jiwa Clear Ya Nah Maka Nanti Output Dari Sini Menjadi Manusia Yang Husyu Oke Udah Hari ini Ibu bapak Pemanasan Cukup ya Cukup ya Udah ya Kita mulai Bismillah Hari ini Kita akan Belajar Bagaimana Kita Menyadari Sebuah Kesadaran Saya mau nanya dulu Sama ibu bapak Ibu bapak Bisa bedain Nggak Mana Kesadaran Mana Pikiran Bisa bedain Nggak Nah ini Udah agak Diem Bagus sih Tapi Lama-lama Diem Juga Ini Diem Terus Udah Nggak Asbur Sih Bagus Oke Karena Nanti Kunci Dari Pembelajaran Kita Hari ini Bisa Membedakan Mana Pikiran Mana Kesah Dan Dan Si ibu bapak Nggak bisa Bedain Mana Pikiran Mana Kesadaran Udah Saya kasih contoh Ibu bapak Suka Banyak Pikiran Nggak Banyak Pikiran Berarti Pikiran Banyak Nggak Hah Pikiran Nggak Sekarang Saya tanya Pikiran Adanya Dimana Kesadaran Adanya Dimana Atau Pikiran Dan Kesadaran Beda Nggak Nah Udah Gitu Dulu Ya Saya nanya Bedanya Apa Udah Pokoknya Beda Aja Sudah 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 Supaya Sok Sok Coba Coba sekarang Ingat Ingat Liburan Itu Silahkan Ibu Ingat In Liburannya Kemana Ibu bapak Ingat In Sama Siapa Tempatnya Dimana Ngapain Disitu Makan Apa Aja Ngeliat Apa Aja Sedetail Detailnya Silahkan Udah Dapat Ada 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 Ya Oke Udah Cukup Cukup Sekarang Saya tanya Barusan Ibu bapak Kememori Liburan Nggak Pikirannya Ada Dimana Disana Dia dimana Bertahun Tahun Ya Kalau Gitu Saya tanya Kesadarannya Dimana Tadi Wah Gawat ya Ini Saya tuh Dapat Ini ya Saya belajar Satu guru Di New York Dia Mong Dari perspektif Mong Mong tuh Apa sih Biarawan Biarawan Mong Biarawati Ya Pokoknya Biarawan Si guru Ini ditanya Ada pertanyaan Keren banget Dear Teacher Saya langsung Terjemahin Ini Waktu Ada simposium Ditanya Sama Muridnya Gini Kamu Udah jadi Mong Berpuluh-puluh Tahun Muridnya Jutaan Pokoknya Top of the line Dari spiritual Ini ada Pertanyaan Dari satu Muridnya Keren Sekeren Keren Pertanyaannya Gini Kalau kamu Beberapa detik Lagi mati Ilmu apa Yang kamu Pengen kasihin Ke murid-murid Kamu Berarti Yang dikasihin Paling penting Gak bu Jawaban Dia gini Dari semua Yang saya tahu Yang saya pelajari Yang saya alami Kalaupun Sebentar lagi Saya mati Saya cuma Mau ngasih Satu Satu hal Ini untuk mereka Karena ini Yang paling penting Untuk semua Kehidupan mereka Apa sih How the mind works Gimana caranya Pikiran Bekerja Gimana caranya Pikiran Bekerja Saya kasih contoh dulu Ibu bapak Disuruh sholat gak Sama orang tuanya dulu Tapi diajarin Hushu gak Enggak Disuruh Konsentrasi gak Sama siapapun itu Tapi diajarin Konsentrasi gak Itu masalahnya Kamu tuh Konsentrasi Iya Konsentrasi tuh Apa Pokoknya Konsentrasi Gak tahu bu Betul gak Maka kita Disuruh Hushu Tapi gak Abang yang Ngajarin Hushu Dan maaf ya Ini orang tua Sekarang nih Nanya ke anaknya Pasti Udah sholat belum Tapi dikit banget Yang nanya ke anaknya Nah Tadi sholat Hushu gak Ayo Ada yang nanya gitu gak Jarang Karena apa Betul gak Berarti Jangan-jangan Inti dari sholat Yang namanya Hushu ini Justru malah Gak diperhatikan Sibuk di Aksesorisnya Gitu loh bu Bahkan yang Aksesorisnya Gerakannya beda-beda Dikit Jadi berantem Akhirnya sibuk Dalam konteks Yang namanya Ritu Oke Nah Saya balik dulu Udah ya Ibu Bapak ya Hari ini kita belajar ini Karena Ibu Bapak This is one of the Ultimate Knowledge lah Ini top banget Kita once ngerti ini Udah deh Saya bisa cerita gini Ibu Bapak Begitu Ibu Bapak ngerti ini 95% Masalah hidup Ibu dan Bapak Hilang 95% Hilang itu dalam artian Karena kita Mengerti Dah Sekarang kita percobaan Yang kedua Ibu Bapak Masuk ke gudang memorinya Kapan terakhir Mengunjungi Pesta pernikahan Yang paling berkesan Silahkan Sok Tuh diingat-ingat Pernikahan siapa Disitu siapa Mempelai prianya Mempelai wanitanya Biasanya yang cepat Ditangkap sama memori Itu sesuatu yang Ekstrim atas Ekstrim bawah Yang biasa-biasa aja Jarang ingat Biasanya Jadi yang ekstrim atas Cepat banget Ekstrim bawah juga sama Silahkan Dimana tempatnya Terus Ibu Bapak datang Ke tempat makanannya Makan apa Terus Kalau diingat lagi Pakai baju apa Ngeliat suasananya gimana Ambien suasananya gimana Gitu Itu kalau kita Masuknya lebih oke Itu kita akan Benar-benar mengalami Udah Cukup ya Udah jangan nama-nama Balik lagi ke sini Saya tanya Barusan pikiran Ibu Bapak kemana Ke masa Lalu Kesadarannya dimana Berarti Ibu Bapak Sebentar lagi kita akan ngerti Orang tuh gak ada Yang banyak pikiran tuh gak ada Banyak pikiran tuh gak ada Tetapi Tidak mampu Mengendalikan Kesadaran Bukan pikiran yang dikendalikan Bukan Ya Oke Pelan-pelan ya Nah Ini supaya praktikal kita Ibu Bapak yang Dalam hati oleh Allah Pikiran itu Anggap aja Seperti Gini Kalau Ibu Bapak Masuk ke istana Di istana tuh banyak kamar Oke Maka pikiran itu Seperti kamar-kamar Di dalam istana Yang besar sekali Jadi pikiran itu Adalah Seperti Ibu Bapak Kalau lagi ke restoran Ngeliat menu Oke Nangkep sampe sini Nah Nanti saya bikin Si tengah-tengah ini Adalah Wilayah yang namanya Netral Ini disini nih Tengah ini nanti adalah Disebut Sebagai puncak netralitas Ibu Bapak Biasa kalau pikiran itu Berkaitan sama emotion Contoh Ada marah gak Ada Ada kesel Ada Ada benci Ada Ada seneng Ada Ada apa lagi Sedih Wah kenceng banget ya Lanjut Apa lagi Kecewa Ada lagi Sebel Takut Apa lagi Apa Ya kalau Ibu Ibu lagi masak Masak ada disini nih Belajar Terus Apa lagi Sensitive Cemburu Baper Bucin Galong ini gak ada yang bagus ya Ya happy Apa lagi Khawatir Dan seterusnya ya Oke ya Dan Ibu Bapak Ini pasti kamarnya Ibu Bapak Saya banyak Oke Oke Dapat ya Artinya Pikiran ini adalah Sebuah menu yang besar Yang ada di dalam diri kita Nah sekarang saya tanya Kesadaran adanya dimana Berarti kesadaran akan nempel di wilayah kesepikiran disini gak Gini gini Ibu Bapak waktu lagi marah Apa yang terjadi Ya gak sadar sih Emo Emosi apa sih Bukan Emosi itu kalau pakai bahasa Inggris disebut Emosi Energy in motion Energi yang lagi bergerak Bergerak Oke Nah sekarang saya tanya Berarti waktu Ibu dan Bapak marah Lagi ada kejadian marah Berarti ada proses menuju marah gak kira-kira Ada Gak mungkin gak ada prosesnya Cuman Karena sering marah Prosesnya Lupa Gak keinget Contoh-contoh Ibu Bapak ini termasuk orang yang suka marah Atau sering marah yang mana Suka Bagus Yang gak terlalu sering berarti Sekarang saya tanya Marah itu Sifat alamnya kita bukan? Bukan Dilatih Iya Betul gak? Makanya kalau ada orang ngomong Aku ini pemarah Bukan Tiap hari latihan Marah Sampai sini oke? Ibu dan Bapak maaf ya Bangun tidur bisa seneng Baca Whatsapp Jadi kesedih Bisa begitu gak? Terus nanti gitu Terus nanti gimana Nanti tiba-tiba BFT Sensi Baper Seneng lagi Semua berfluktuatif gak? Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Nah ini rahasianya? Nyerah 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 Udah ya Udah nyerahnya biar cepat ya Once ibu bapak akan punya fully control terhadap diri Ya kata kuncinya gini Begitu ibu bapak marah Ibu bapak sedang tidak marah Tetapi kesadarannya lagi ada di ruangan marah Pulang ya? Ibu bapak suka kesel Apa yang terjadi ketika kesel berarti? Kesadarannya lagi ada di ruangan kesel Oke? Ibu bapak bisa senang Apa yang terjadi? Kesadarannya ada di ruangan senang Berarti pertanyaannya Begitu kita lagi melakukan sesuatu Kita bukan pikiran kita Bukan Tetapi kita adalah kesadaran yang lagi ada di ruangan mana? Gitu kira-kira Nangkep gak sampai sini? Ulang lagi Ibu bapak lagi bete Berarti lagi apa yang terjadi? Kesadaran lagi ada di ruangan bete Jadi abis ini ibu bapak kalau lagi marah Diem dulu Kesadaranku lagi di ruang marah Sesimpel diem dulu sebentar Disitu akan ada kesadaran Kalau orang marah gini Aku marah Nah nanti diganti Aku lagi menyadari marah Bukan aku yang marah Makanya kalau aku marah Aku mengidentifikasi Aku pemarah Udah tuh jadi marah-marah mulu tiap hari Sampai sini Sampai sini Dapet ibu bapak? Udah ya Saya pakai contoh Supaya gampang Kesadaran tuh laser Merah Waktu saya marah Laser merahnya lagi disini nih Oke? Berarti waktu saya kecewa Lagi kesini Tapi waktu saya seneng Lagi kesini Berarti setiap saat Si laser merah bisa loncat-loncat Ke ruangan yang lain gak? Maka yang disebut banyak pikiran Bukan banyak pikiran Tetapi Kesadarannya yang loncat-loncat Di ruangan-ruangan tertentu Gitu Dapet? Dapet? Berarti banyak pikiran Atau kesadaran yang loncat-loncat Kemana-mana Berarti kalau orang Si merahnya disini Gak bisa diem lama di tengah Berarti dia akan tertarik Sama yang di luar dirinya Sorry Di luar titik merahnya Nah titik N ini disebut titik netral Itulah yang disebut titik Who Shoo Berarti kalau Who Dia melepaskan dari semua emosien Disitu yang disebut puncak Yang namanya Kesadaran Jadi kalau di netral Mau orang nyebelin gimana pun Gak ngaruh Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ulang-ulang Ibu sekarang Nih sekarang Lagi ada di ruangan disini Belajar Ibu sekarang Lagi ada di ruangan belajar gak Ibu Bapak? Ya Tapi ada yang Manggil-manggil nih Yang Kamar yang sering Dikunjungi Itu pasti Bisik-bisik Shoo Pikirin ini gini Nah Lagi belajar Ini 8 detik Langsung kesini Makanya datang Ngekelas sih Pulang Nggak tahu apa-apa Kenapa? Karena nggak dikelas disini Sok Ibu Bapak maaf ya Kita sejam Udah ada sejam belum Kira-kira? Sejam tadi Ibu Bapak Nggak diem terus disini loh Tadi kesini Tadi kesini Makanya tadi Kenapa saya mengajak simulasi Ibu Bapak Yuk kita pergi Kemasa Ibu Bapak Waktu liburan Saya lagi ngajak Ibu Bapak Ke ruangan liburan Tapi udah cukup Jangan lama-lama Balik lagi kesini Berarti pikirannya Loncat-loncat nggak? Bukan Kesadaran Yang loncat-loncat Ah ulangi 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 Nah Kesadaran Yang loncat-loncat Di wilayah-wilayah Ruang-ruang Pikir Pikiran Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti Ibu Bapak maaf ya Saya kasih garis bawahi Ruangan yang Ibu Bapak Sering banget datang Itu adalah ruangan yang punya magnet terbesar dalam hidup Misalnya ngomong aku adalah pemarah Oh udah Tiap hari parkir terus di ruangan marah gitu Padahal tiap kamar ini Nggak ada kuncinya Jadi Per saat Kapanpun kita sadar Kita bisa pergi ke ruangan yang kita inginkan Nggak sebenarnya Itulah kenapa Ibu Bapak Orang yang Kesadarannya tinggi Begitu ada yang nyebelin Ke kamar marah sebentar Nggak lama Balik lagi ke metral Ya udah aja sih Gitu Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kemampuan seseorang dari kamar manapun kembali ke netral Itulah yang disebut sabar Apa Bu? Jadi sabar adalah mengembalikan kesadaran ke titik netral Itu namanya sabar Cuman sabar tuh sekarang udah jadi toxic positivity Bu Ibu Bapak jangan sering-sering ngomong ke orang yang lagi susah Sabar aja Jangan aja Sabar ya Uh ngambek dia pasti Kamu Nah udah gitu Karena mindset sabar sekarang udah jadi toxic positivity masalahnya Tapi Tapi kalau kita ngerti sabar itu adalah mengembalikan kita dari ruang apapun ke tengah Disitulah kita penting Berarti Pengembalian kita ke titik tengah Tergantung kekuatan mentalnya gak Bu Pak? Itulah kenapa kita penting melatih otot mental Sholat Itu latihan otot mental Makanya disuruh gusyu Uh Bu Pak Once ngerti ini nih Kapanpun Ibu Bapak kesel Dan Ibu Bapak sadar Ibu Bapak cepat masuk ke kamar happy Ibu Bapak cuma 5 menit selesai Beres Contoh 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 Ibu Bapak kira-kira ada yang setahun 2 tahun belakangan ini Yang belum bisa dilupakan dan belum bisa dimaafkan Ada gak? Nggak 2 tahun sih udah 10 tahun Oh lebih parah lagi Semakin lama gak dimaafin Semakin kamarnya akan diterangi dan pengen masuk ke situ terus Orang ngomong gini Ibu Pak Aku gak bisa memaafkan dia Ya Padahal bukan gak bisa Cuman aku gak mau udah gitu aja Sampai sini oke Sampai sini oke Paham? Paham? Berarti Ibu maaf ya Keadaan kita per hari Itu ditentukan dari kesadaran kita ada di ruangan mana gak? Cuman tadi bener Kitanya aja Enggak sadar Kalau kesadarannya ada di ruangan Marah Jadi ngomong Aku pemarah Jadi mudah-mudahan Ibu ngerti Kenapa kalau saya ngajak belajar Pasti saya ngajak banyak nanya Bu Pak Narik lagi Ibu Bapak Yang dari ruangan belajar kesini Ditanya Balik lagi Ditanya Balik lagi Ditanya Balik lagi Gitu loh Bu Pak Kalau ceramah Didongengin Bobo jadinya disini nih Pulang pengajian Dapat banyak dongeng Lagi Bobo Didongengin Makin Bobo gak? Iya Bulan depan dibahas Lupa lagi gitu Jadi aja pengajian abadi Ngaji mulu Gitu loh Bu Pak Kenapa? Karena waktu ngajinya Kesadarannya ada di ruangan Bobo masalahnya Sampai sini oke ini? Clear? Paham ya? Nah Sekarang saya tanya Berarti Ibu Bapak Yang menentukan kebahagiaan Siapa? Ketika gimana? Apapun Ibu Bapak lagi ada di ruangan Yang gak happy Yang buruk Ibu Bapak punya kekuatan Untuk mengembalikan Ke Netral Dan Ibu Bapak maaf ya Ini gak bisa Diwakilkan Ibu Bapak harus latihan sendiri Dan kalau Ibu Bapak gak pernah latihan Untuk kembali ke Netral Selama-lamanya akan terjebak Di kamar-kamar yang Dalam tanda petik Frekuensinya rendah Ibu Bapak maaf ya Kamar yang frekuensinya rendah Namanya Neraka Jadi waktu ada di marah Frekuensi tinggi Frekuensi rendah Berarti Ibu Bapak Waktu lagi di marah Lagi ada di mana? Nah udah gitu aja Waktu lagi sedih Ada di mana? Waktu lagi benci Lagi ada di mana? Ini orang lucu Tiap hari ada di kamar neraka Tapi ngomong Aku takut masuk neraka Lah tiap hari di neraka Gimana sih? Gitu Tapi kamar-kamar yang Frekuensinya tinggi Itu disebut Sur Gak Nah neraka Identik sama materi gak? Hah? Neraka Identik sama materi gak? Ibu Bapak masih inget gak? Di antara Jasad jiwa sama roh Yang punya bobot Gramasi beban yang mana? Yang punya kilogram Gramasi beban yang mana? Kan gak ada Ibu Bapak Rohnya berapa kilo? Ada yang nanya gitu gak? Enggak lah Jasad Yang disebut raga Betul gak? Makanya disebut materi Betul? Jadi maksudnya gini Ibu Pak Kalau hidup Berat banget Jangan-jangan terlalu materialistik Udah gitu aja Berat hidupnya Kenapa? Bobotnya ada disini terus nih Nah Ibu Bapak maaf ya Ini simbol Allah Allah itu punya dua simbol Jamal dan jalal Maskulin dan feminin Ibu Bapak kalau ngeliat Allah Di tulisan Quran bahasa Inggris Pasti nulisnya pakai Hi H E Hi Kalau hi laki-laki atau perempuan? Laki-laki Berarti berbicara maskulin gitu gak? Iya Karena maskulin itu simbol dari roh Berarti si feminin gak? Berarti si feminin Wadahnya roh adalah mate Jadi maksudnya Ketika Nabi Muhammad ngeliatkan neraka banyak perempuan Bukan emak-emak Bukan Orang yang terlalu materialistik gitu loh Bukan ibu-ibu Bukan Ibu Bapak pernah dengar gak? Di neraka banyak perempuan pernah dengar? Ibu-ibu takut gak jadinya? Aduh aku perempuan nih Kemungkinan masuk nerakanya tinggi Bukan itu poinnya Bukan Kenapa? Emak-emak beda ya? Haa benar sih Ibu Bapak maaf-maaf ya Kalau haji umroh ada sa'i gak? Yang sa'i Ada lelaki-lelaki kecil gak? Yang disuruh lelaki kecil laki-laki atau perempuan? Itu yang sa'i Meskipun ibu-ibu Guru senam Tetap gak usah lari Bener gak? Iya Tapi laki-laki Mau gimana pun kondisinya Disuruh lelaki gitu gak kira-kira? Kan maksudnya bukan itu Laki-laki adalah maskulin yang disebut hi Artinya apa? Untuk urusan ruhani Kamu lari gitu loh bu Tapi kalau untuk urusan materi Biasa aja sih gitu Karena kenapa? Kalau ininya oke Ininya juga akan ikut Oke Maka ini nanti disebut akhirat gitu loh Di luar namanya dunia Sampai sini oke? Oke? Oke Nah Ibu bapak Paling gampang untuk menganalogikan ini Kalau ibu bapak lagi nonton film bioskop Begitu masuk ke bioskop Duduk Nyiapin popcorn Lampu udah redup Remote control kesadaran kita Kita kasih ke filmnya Si film sedih Si film sedih Pindah ke sedih Bener gak? Filmnya agak deg-degan Melal ke kamar deg-degan Filmnya sederu ketawa-ketawa Ke kamar ketawa-ketawa Komedi Jadi waktu nonton film Kita lagi gini-gini banget gak? Nah gitu Mencet loncat Padahal dari awal sampai akhir film Ibu bapak cuman ngeliat Layar putih Betul gak? Iya Nah jadi kalau kita udah punya Kesadaran layar At least Kita udah mulai bisa masuk Ke level yang namanya Ham Ba Jadi kalau udah ngeliat layar putih Ada orang nyebelin Udah bukan nyebelin gitu bu Pak Realitas Berarti kalau orang nyebelin datang Terus kita jadi bete Remote control kita Kita simpan ke dia gak kira-kira? Iya Itulah kenapa yang selalu diulang-ulang Ambil kembali Kendali Kesadaran Karena kenapa Kesadaran ini Yang hanya bisa kita lakukan Yang hanya bisa kuatkan Hanyalah Ambil semuanya Kita yang menentukan Sok ibu bapak sekarang kita ambil Ke wilayah-wilayah yang Kejadiannya sedih Nangis sebentar lagi Abis nangis Ke yang happy Ketawa-ketawa Habis happy Sedih lagi Bisa bolak-balik terus gak bu pak? Daripada Yang ngontrol orang lain Mending yang ngontrol dirisan Diri Nah ibu bapak maaf ya Ada pertanyaan? Itu apakah selalu Harus dilihat rakyat terus Jadi Ya sebisa mungkin Karena wilayah ini Yang disebut wilayah puncak kesadaran gitu bu Enggak kan kita kerja Kesini Balik dulu Ini kesini Balik lagi Ini kesini Balik lagi gitu Dan ketika kita balik lagi kesini Kekuatan kita adalah Kita tidak larut Dalam apa yang dilakukan gitu Stay awake gitu Dan maaf ya Gak ada yang disini Terus diem Gitu gak ada Makanya Si guru yang tadi Ada yang nanya Anda kan praktisi Spiritual puluhan tahun Pertanyaannya Keren nih si murid Masih suka marah gak? Gitu bu pertanyaannya Si gurunya bilang Ya marah lah Kan aku ini manusia Tapi Marahku sekarang Udah gak kayak Tiga tahun lalu Tiga tahun lalu Marahnya dua bulan Misalnya Sekarang ke ruangan marah Oh yaudah sih Daripada rugi-rugi Ada di ruangan marah Mending kesininya aja dulu Gitu Karena kalau kita yang Kembali ke tengah Kita yang menguasai medan Yang di luar sebenarnya Selesai gak bu pak? Kenapa? Karena yang di luar Adalah ekspresi yang di dalam Jadi jangan nunggu Orang lain berubah Dan itu wasting time Tapi kalau aku yang duluan berubah Aku yang akan memaklumi Beres gak urusannya? Beres Nah terus nanti Kalau tadi Ngomong ke awal Letak ujian dari Allahnya Dimana? Gak ada Kamu teruji Dengan kamunya aja Gak pernah ngelatih ini Gitu loh bu Sampai sini oke Semakin latihannya tinggi Semakin ototnya kuat Semakin ke titik tengahnya Aman gak kira-kira? Aman Nah Semakin sering ada di titik netral Itulah disebut Orang yang ikhlas Baru tuh Dia bisa cerita Dan ngomong Kulhu Allah Kan bu pak Dasyat gak? Yesus misalnya Udah Cintai aja musuh kamu Gimana di tengah Di tengah coba bu pak Nabi Muhammad Diludahin Yang ngeludahin Yang dikasih makan gak Sama Nabi Muhammad Karena tau gitu Bukan urusan dia kok Ibu bapak Ibu bapak kalau marah Sama orang Itu anggapannya Seperti ibu bapak Lagi ngelempar Bara api ke dia Yang duluan megang barah apinya Siapa? Saya nih Panas duluan Dilemparin Terus kalau gak dimaafin Makin panas gak nih? Iya Tapi begitu semakin gak dimaafin Semakin puas banget Padahal yang ancur dirinya sendiri gak? Dia akan berputar-putar disini nih Dia gak pernah ke titik senteng Makanya wajar gak Solat diulang-ulang lima kali bu pak? Kenapa? Latihan poinnya Artinya apa? Begitu sibuk nih Ke urusan kerjaan meeting Gak ada suaranya juga sih ya Ini contoh-contoh ya Gak ada jucut? Gak ada Tapi kira-kira Wah ini hektik nih Allahuakbar Allahuakbar Kesini Wudhu Tubuh fisik ketemu air gak? Air itu sumber Sumber alam sama di dalam diri kita 80% air gak? Release energy gak kira-kira? Iya Ini wudhunya aja gak usyu Apalagi solatnya? Betul gak bu? Gak tahu wudhu buat apa? Solat buat apa? Akhirnya apa? Melakukan Boro-boro ada diam di tengah Solatnya lagi gini nih Allahuakbar Project disini mikirnya Ya Allah Semoga project Pengen kaya Pengen ini Pengen ini Pengen ini Pengen ini Udah segitu Solatnya selesai Doa Ya Allah Semoga apa yang aku lakukan Diperlancar dan dipercepat Jadi ngatur sama Tuhan Jadi bukan latihan kita menuju Mi'raj tadi Tapi justru malah Jadi sibuk gitu Kira-kira Sampai sini oke Sip ya Nah ibu bapak Latihan centering ini Bahasa keren sekarang Namanya Meditasi How to become Atau bagaimana kita ada di titik tengah Maka disebutlah Jadilah umat Jadilah umat Pertengah Pertengahan Ibu bapak kalau di tengah Kira-kira Lepas dari dualitas gak Penerimaannya tinggi gak Beres Sip ya Nah ibu bapak pulang dari sini Scanning Ruangan mana yang tiap hari Rajin banget dikunjungi Udah gitu aja Duh ternyata ruangan yang dikunjungi Khawatir mulu nih Nah jadi nanti ngerti Kenapa khawatir terus gitu Dan ruangan yang dikunjungi itu Ruangan yang cahaya Di dalamnya Makin terang benerang gitu Jadi Attempting banget gitu Kita pengen banget ke ruangan itu terus Tanpa Jelas bu pak Clear ya Sip ya Berarti waktu ibu bapak marah Lagi apa Kesadaranku ada di kamar Marah Berarti waktu detik itu marah Ibu bapak bisa balik netral gak Harus latihan Gak bisa gak Kenapa Yes At least saya sadar lagi di kamar marah Saya mau kembali ke netral lah Gitu Ibu bapak pernah denger gini gak Statementnya Nabi Muhammad Kalau kamu marah berdiri disuruh apa Duduk Kalau duduk marah disuruh apa Baring-baring Baring-baring masih marah disuruh apa Wudhu terus sholat Abis gitu Masih marah Buset lah gitu kira-kira Berarti udah parah banget gitu Sip ya Dan ini bukan urusan gak boleh marah Bukan Karena marah tuh pasti bu Itu tuh emosi gitu Sip ya Nah Bentuk Astagfirullah Itu kan lagi paus tuh sebenernya Seorang yang ngomong Astagfirullah Itu mah Banyakan latah sih masalahnya gitu Dikit Astagfirullah Apa urusannya gitu Tapi kalau dengan kesadaran Kita sedang bersistighfar Kita lagi mengajak semua apapun Di luar ke titik senter Oke bu Clear ya Sip ya Kira-kira kalau kita belajar Isra Miraj Quote N Quotnya gini Praktikal gak Bisa dilakukan hari-hari gak Jadi begitu marah Ibu bapak cepat Miraj gitu loh Miraj bukan ke langit Ke sana Bukan Ini nih Ke titik netral Nah Anggap aja dulu gitu Sementara Karena Nanti dua-duanya ini Kita akan bahas Di pertemuan-pertemuan berikutnya Baru nanti kita bahas So Sholat Baru ngerti Oh Ada sholat Kenapa ya Karena sholat adalah Wilayah tempat Dalam tradisi Islam Sebenernya sholat itu Artinya terhubung sih Untuk kita bisa Stay in progress Di wilayah Net Netra Oke bu pak Jadi ngerti hari ini Husyu itu apa Husyu itu apa Husyu adalah Latihan Membuat Kesadaran Ada di center Tusu Allah Wah Wakbarset Baru dua menit Pikiran udah Aduh tagihan Bisa gitu gak bu pak Berarti dia lagi ke kamar tagihan Nah ibu cek Kamar tagihannya sering dikunjungi gak Gitu Kalau ke kamar tagihannya sering dikunjungi Drop Gak beres-beres Didatengin Kadang-kadang Iya tapi jangan lupa ke tengah Karena kenapa Di tengah kita bisa ngeliat solusi Gitu loh bu Karena begitu di tengah Kita lagi melakukan Perspektif yang lebih luas Gitu Itulah nanti pandangan yang disebut Pandangan langit Gitu bu Maka kalau di Quran Ada Almaida Hidangan Langit Langit bukan awan Bukan Tetapi dalam puncak Yang namanya Kesah Kesadaran Oke mau pak Sip ya Berarti Sampai pertemuan yang akan datang Saya mau kasih PR nih PR nya adalah Sadari setiap gerak-gerik Kesadaran ibu bapak Udah gitu aja Jadi waktu ibu bapak Mau marah Aduh ini mau ke kamar Marah Abis gitu ibu bapak marah Gak apa-apa Sok marah aja Udah Mau gak balik lagi Gak apa-apa sih Udah lah Maksud saya Kalau udah ngerti ini Terus gak diaplikasikan Rugi gak bu pak Rugi amat Gitu Orang itu sekarang Lupa kalau dirinya rugi Kenapa Udah jelas-jelas di kamar Yang gak menguntungkan Betah lagi Ibu bapak Orang dengar kata hijrah gak Hijrah pernah dengar Salah satu pemaknaan hijrah Adalah berpindah tempat Dari manapun Ketengah Itu disebut hijrah Jadi hijrah bukan Ganti baju Bukan Ya bukan Pindah lokasi aja sih Tapi pindah lokasi Penting juga sih Kalau lingkungannya udah toksik Pilihannya pindah lokasi sih Mau gak mau Ini ada orang komplain Aku tuh ya tetangganya gini Udah 10 tahun Gak 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 pindah Gitu Yaudah lah Tapi anyway Segala semua bentuk Intinya adalah Kembali kepada Kekuatan kita Untuk masuk Dalam wilayah Bagaimana kita Bisa menguasai Yang namanya Kesah Oke Sit Kesimpulan dulu Habis gitu kita Open to discuss Kesimpulan Berarti wilayah tengah ini Bergejolak Bumat Bergejolaknya tadi itu Dan dia cuman bisa disini Kalau lagi ibu bapak Fix lagi bobo Si ego tuh Volumenya kecil banget Waktu bobo Cuman gini nih gerakannya Dan dia masuk Ke alam bawah sadar Nah kalau bobo Tenang Udah gak ke alam bawah sadar lagi Kesini dia main Tapi kalau lagi Sebelum bobo Nggak tenang Dia mainnya disini Jadi nightmare Gitu bu Nightmare Ketika ego Main kesini Tapi kalau kita tenang Mimpi akan menjadi Petunjuk Karena dia kesini Tapi gak ada indikator Parameter sih Aduh ini Tidurnya Gak bisa Gak tau Sip ya Makanya Belajar Ini yang bikin gerak-gerak Itu ego Namanya bu Jadi si ego Itu yang Narik-narik dia Dan nanti Mana kamar Sekali lagi ya Mana kamar Yang ibu bapak Sering kunjungi Itu magnetnya Gede banget Kenapa coba magnetnya Gede banget Karena sudah Jadi kebiasaan Jadi masuk ke kamar Marah itu Habit saja Dah Ibu bapak punya Habit marah Menguntungkan Merugikan Ngomongnya merugikan Sekarang tapi Tiap hari di kamar itu Mulu gitu Rugi tau gak Marah-marah Karena lupa Kalau kesadarannya Ada di kamar Oke bu Pak In daily Daily life Di daily base Di keseharian Mulai Become Aware Terakhir Orang yang Aware terhadap Pergerakan Sinar merahnya Tadi Itulah disebut Orang yang Takwa Takwa itu Artinya Was Pada Berarti Mau ngomong Lagi marah Jangan ngomong dulu Tahan Ketengah dulu Ini omongan saya Kayaknya gak bagus nih Nah jangan langsung ngomong Ibu bapak lebih banyak Ngomong dulu baru mikir Atau mikir dulu baru ngomong Yang mana Asyik bagus ya At least ada di kamar jujur Barusan ya Bagus Sip ya Jadi jelas bu Yang menentukan diri kita Siapa Even Allah Gak bisa Ngerubah Si gini Di tengah Gak bisa Cuman kita Yang bisa melakukan Karena dia Hanya memberikan Fasili Fasilitas Jadi yang menentukan Takdir Siapa bu Yes Semua hidup Tergantung Pilihanku My life Is my making Ketik Dah Jadi Yuk Kita berdaulat Kepada diri Karena gak ada yang Bisa nolong diri sendiri Kecuali diri sendiri Oke Dapat sesuatu hari ini Ibu Bapak Clear gak Jangan lupa Ini gak akan jadi apa-apa Kalau gak dilatih Kalau cuman tau Oh gitu Latihan Enggak sih Gak bisa aja Dan latihan itu Perlu Diberikan waktu Jangan latihan ini Diluang waktu Jangan Tapi Luangkanlah Waktu Untuk melatih Seenggaknya Ibu Bapak punya jeda Antara peristiwa Dan perilaku Seenggaknya begitu Oke Ada pertanyaan Silahkan Ya Gimana Disini lah Hidayah Ridho Peaceful Happiness Ultimate Dan seterusnya Enlightenment Semua ada disini Gitu kira-kira Maka kalau udah kesini Terkoneksikan nanti kesini Hidayah kemenang kita Oh iya lah Iya lah Allah yang kasih Iya kan Berarti Kalau Kalau kita yang gak nyari Dapat gak Enggak Iya Iya Hidayah itu artinya hadiah Bagi siapa Bagi yang mencari Ya belum tentu Dua orang baca Quran Dua-duanya belum tentu dapat hidayah Betul gak Yang satu tetap korupsi Yang satu berbuat baik Siapa yang menentukan itu Bukan Quran Makanya di Al-Baqarah 269 Yuktil hikmah Mayasya Hikmah diberikan Kepada siapa yang Aku kehendaki Siapa yang Aku kehendaki Orang yang Mau Jadi kalau gak mau Gak bisa Gitu Sim Contoh-contoh Ibu bapak Berarti kita belajar Materinya sama gak Ayatnya sama Pulang dari sini Ngertinya sama gak Nah udah Gitu aja Beda lah Hidayahnya gitu Betul gak Karena wadahnya juga Beda Beda-beda Gitu Ada lagi Mengendalikan kesadaran Mengendalikan kesadaran FIX Gak menghapus Gak menghapus Tetapi kekuatannya Gak tinggi Karena kalau udah masuk Gudang memori Gak bisa hilang Maka memaafkan itu Bukan Melupakan Bukan Tapi memaafkan Adalah mengingat Tanpa emosi Kenapa Kenapa Tenaga atau Power emosinya Udah turun banget Gitu Yes Maka Kalau luka Sering ditoyel-toyel Gak sembuh-sembuh Makanya Kalau naik motor Jangan kebanyakan Lihat spion Gitu loh Masa lalu Bentar-bentar aja Udah Kedepan lagi Udah Kedepan Karena hidup Menujunya ke depan Gitu ya Ada lagi Oke ya Ibu-bubah Jangan lupa Ini latihan ya Saya tulis PR nih ya PR Nih Hopework Bulan depan Satu kali Bulan depannya lagi UTS Jangan lupa ya Siapin UTS kita Bener kan Kita harus ada Check and balance kan Kita udah berapa kali ya 5 ada 6 4 6 Ya udah Pokoknya 3 pertemuan lagi UTS Ini pada gak dateng lagi ya Yang absen 3 kali Gak boleh ikutan sih Oke ya Ibu bapak ya Cukup ya Sip Kalau begitu PR Itu tadi PR Mengamati Si kesadaran tadi Jadi ibu lagi marah Ingat Oh kesadaranku Ada di ruangan marah Nah gitu aja Abis itu ibu mau marah lagi Boleh silahkan Kesadaranku Lagi ada di Kesadaranku Kenapa? Lebih ke ego Ah Nanti kita bahas Di pertemuan berikutnya Terpanjang itu cerita Jadi kalau Kan kita harus Menuju ke netral itu kan Harus ada kemampuan Pasti 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 Kita harus berrelasi dengan Ya Oh pasti Itu Teknis-teknisnya Spesifik masing-masing Makanya Itu perlu Willpower Perlu tekad Saya perlu tekad Untuk memindahkan Kamar benci Ke netral Uh itu Tekadnya Gede banget Kalau Udah adiksi Di ruangan Benci Karena nanti Lama-lama di ruangan itu Adiksi bu Ada orang Adiksi disakiti Jadi kalau disakiti Buat dia Yaudah Gita Iya Kalau Kalau gak ada yang Nyakit Ikut-kut ya Akhirnya dia melihat Segala sesuatu Bentuknya dia berserah Pasrah Yang kemarin kita cerita Antara Ikhlas Pasrah Dan bego Beda tipis gitu bu Ini orang lagi Bego aja sih gitu Bukan lagi Sabar Gitu Gitu ya Pasti Makanya kita perlu Hening Sejenak Perlu menjauh Kan itu fungsinya Retret Hari sabat Umroh Haji Itu bukan nyari Tuhan Kemana-mana Bukan Kita menjauhkan Dari Kebiasaan Kalau anak sekarang Mahiling Makanya hari libur Disebut holiday Betul gak Hari yang suci Jangan sibuk Ina itu Ina itu Gitu Gitu bu ya Sip Oke ya Ingat ya Latihan ya Ini kalau gak dilatih Sayang banget nih Ini jauh Nyarinya ke New York bu Jauh banget bu Nih Awas nih kalau gak dilatih Oke ya Sip ya Ibu dan bapak Hatur nuhun Kita hening dulu Sejenak boleh ya Sebelum kita tutup Yuk Al-Hadini ya Al-Fatihah A'udzubillah Ia akan Ambulu Ia akan Astag Surat Al-Fatihah 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 Amin Amin Ya Allah Ya Rabbul Al-Amin Ibu bapak Terima kasih Saya minta maaf Al-Fatihah Kalau ada kata-kata Yang tidak berkenan Tidak baik Semoga datang Dari kebodohan saya Karena saya gak tahu Apa-apa Gak bisa apa-apa Dan bukan siapa-siapa Semoga bermanfaat Dan yang paling penting Ibu dan lofa Sehat dan terus bahagia Amin Amin Wa'billahi Taufik Wa'l-Idayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atur Nuhun Oke teman-teman Terima kasih Suaranya oke Aman Nuhun ya Atur Nuhun Thank you Aman ya Thank you Terima kasih Yang lagi Yang lagi nonton Juga boleh latihan Bikin PR Jangan lupa Jangan nonton aja Dilatif Oke thank you Teman-teman Terima kasih Bye-bye Sampai nanti malam setengah delapan Nanti malam setengah delapan Nanti malam setengah delapan Nanti malam setengah delapan Live lagi Dadah Thank you Thank you Thank you Terima kasih.